Secara umum, orang-orang di seluruh dunia sangat membukai peristiwa-peristiwa agung yang terjadi ketika bangsa mereka berdiri. Akan tetapi, ketika generasi berikutnya menghadapi tantangan, kekalahan, dan kekecewaan, upaya untuk mengingatkan mereka akan makna dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu itu menjadi penting. Dalam banyak cara, pengalaman semacam ini tercermin dalam kitab Yusua di perjanjian lama. Peristiwa-peristiwa agung terjadi ketika bangsa Israel memasuki tanah air mereka di kanaan. Namun pada saat generasi berikut menghadapi kesukaran, mereka perlu mempelajari kembali pentingnya peristiwa-peristiwa itu. Ini adalah pelajaran pertama dalam serial kami tentang kitab Yusua, dan kami memberinya judul Pengantar Kitab Yusua. Sebagaimana akan kita lihat nanti, dengan mempelajari arti kitab Yusua bagi bangsa Israel kuno, kita akan lebih diperlengkapi dalam banyak hal yang diberikan kitab ini pada kita yang hidup di masa kini, di zaman modern. Pengantar Kitab Yusua ini kami bagi menjadi tiga bagian. Pertama, kita akan menjelajahi kepenulisan dan waktu penulisannya. Kedua, kita akan memperkenalkan peringkasan dari desain dan tujuan kitab ini. Serta ketiga, kita akan men-sketsa beberapa pertinggangan besar yang kita perlu ingat saat membuat penerapan kristiani dari kitab ini. Mari kita mulai dengan kepenulisan dan waktu penulisan Kitab Yusua. Roh Kudus mengilhami kitab Yusua agar kitab ini dapat memiliki catatan sejarah yang benar. Akan tetapi kita perlu ingat bahwa Roh Kudus juga menggunakan perspektif dan tujuan para penulis Alkitab dalam menghentuk catatan sejarah tersebut. Jadi, sama seperti seluruh bagian Alkitab lain, semakin kita mengenal penulis manusia serta masa hidupnya, akan semakin baik kita memahami kitab Yusua. Kami akan secara ringkas men-sketsa tiga perspektif kepenulisan dan waktu penulisan Kitab Yusua. Pertama, pandangan tradisional. Kedua, pandangan kritis modern. Dan ketiga, beberapa pandangan injilidasar yang menjadi panduan kita dalam pelajaran ini. Mari kita beranjak ke pandangan kuno dan tradisional dari Kitab Yusua. Penulis Kitab Yusua bersifat anonim. Tidak ada penjelasan dalam Kitab ini maupun di bagian Alkitab lain tentang penulis maupun penyusun dari Kitab ini. Judul Kitab Yusua yang ada di sebagian besar Alkitab modern baru ditambahkan pada Kitab ini lama setelah penulisan Kitab ini. Akan tetapi, kecenderungan posisi dari pihak Yahudi tradisional maupun Kristiani terkait hal ini terangkum dengan bagusnya dalam sudut pandang rabi di dalam Talmud. Dalam sebuah sesi tanya-jawab pada satu bagian Talmud yang terkenal sebagai Traktat Baba Bahtra 15, kita membaca. Seperti kita lihat di sini, para rabi terkemuka mengidentifikasi Yusua sendiri sebagai penulis dari sebagian besar Kitab ini. Mereka juga mengakui ada sebagian dari Kitab Yusua yang ditulis setelah Yusua meninggal dunia. Para rabi mengaitkan catatan kematian Yusua dalam pasal 24 ayat 29 pada Imam Besar Eliazar. Kemudian, mereka menghubungkan catatan kematian Eliazar dalam pasal 24 ayat 33 dengan anak dari Eliazar, Binehas. Dari perspektif tradisional ini, Kitab Yusua telah ditulis sejak sangat awal, segera setelah peristiwa-peristiwa di dalam Kitab itu terjadi. Dalam kenyataannya, ada sedikit sekali bukti yang mendukung klaim Talmud tersebut. Akan tetapi kita tidak dapat sepenuhnya mengabaikan kemungkinan kontribusi dari Yusua, Eliazar, maupun Binehas pada Kitab ini. Sejak keluaran pasal 17 ayat 14, kita pelajari bahwa Yusua telah turut terlibat dalam pencatatan sejarah mula-mula Israel. Yusua juga mengawasi penulisan hukum Allah untuk peribadatan, seperti dalam Perikob, Yusua pasal 8 ayat 32 dan juga pasal 24 ayat 26. Kemudian sejalan dengan hal tersebut, para Imam dan kaum Lewi seperti Eliazar beserta anaknya Binehas pun memegang peran penting dalam menangani dan mengajarkan Alkitab. Ada beberapa momen yang kita lihat bahwa penulis kitab Yusua bergantung pada beragam sumber tertulis saat menyusun kitab ini. Jadi adalah mungkin jika Yusua, Eliazar, Binehas, dan orang lain dengan peran seperti mereka memiliki kontribusi paling tidak secara langsung pada sumber-sumber itu. Kitab Yusua memberi kita beberapa acuan yang terkait dengan penulisannya. Pasal 18 menyebutkan tujuh suku yang belum menerima warisan pusaka mereka. Suku-suku ini membicarakan hal tersebut dengan Yusua, yang disusul dengan Yusua memerintahkan beberapa orang dari suku tersebut untuk mengamati dan melaporkan keadaan tanah itu. Setelah itu, mereka kembali memberikan laporan. Hal tersebut, bagi saya, mungkin menjelaskan yang tertulis di pasal 18 sampai pasal 20 tentang keberdian tanah bagi para suku, serta mendeskripsikan kota-kota yang mereka ambil dan batas-batas tanah. Dengan begitu, bagian dari ketiga pasal tersebut mungkin menjelaskan tulisan awal tentang orang-orang yang ditugaskan melintai tanah itu yang kembali memberikan laporan seperti yang tercatat di bagian itu. Pasal 24 mengatakan bahwa Yusua menuliskannya dalam kitab hukum Allah dan bisa jadi hal tersebut dimasukkan dalam perjanjian yang dibuatnya dengan bangsa Israel pada saat itu. Kemungkinan ini adalah kitab perjanjian hukum Allah yang sama seperti yang Musa tuliskan dan Yusua tetapkan di hadapan Tuhan. Yusua menuliskannya, kemudian menetapkannya di hadapan Tuhan. Dengan cara yang sama seperti yang Musa lakukan di hadapan Tuhan. Kelihatannya di Loh Batu, selain satu hal yang kudus, jadi bagian ini dijelaskan secara eksplisif dalam kitab Yusua. Jika deskripsi tanah tersebut beserta catatan perjanjian dengan Tuhan di bagian akhir kitab Yusua adalah benar, maka kemungkinan besar catatan lain tentang pertempuran-pertempuran yang tertulis secara rinci juga benar. Catatan yang kemungkinan ditulis oleh Yusua sejak awal untuk tujuan tersebut. Dengan mengingat pandangan tradisional tentang penulisan dan waktu penulisan kitab Yusua ini, kini mari kita pertimbangkan pandangan kritis modern, dan sudut pandang yang umumnya dianud oleh para pakar modern yang tidak mengakui otoritas mutlak alkitab. Akar kritis saat ini sangat dipengaruhi oleh karya-karya Martin North The Deutronomistic History atau Sejarah Deutronomistik yang ditulis tahun 1943. Secara singkat, pandangan North menyatakan bahwa kitab-kitab Yusua, Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja ditulis selama masa pembuangan ke Babel oleh seorang yang disebut Sang Deutronomist. Dari perspektif ini, seluruh sejarah Deutronomistik termasuk kitab-ylangan disusun selama pembuangan ke Babel dari beragam tulisan mula-mula. Tujuan utama kitab-kitab ini adalah menguraikan bahwa Israel layak menerima penghakiman berupa kekalahan dan pembuangan yang menimpa kerajaan utara dan kerajaan selatan. Selama beberapa dekade, mayoritas penafsir kritis mendukung perspektif inti dari North, khususnya waktu penulisan kitab pada masa pembuangan ke Babel. Tetapi beberapa pakar kritis dengan tepat menyanggah North yang gagal mengidentifikasi adanya pandangan teologis yang unik dari setiap kitab di perjanjian lama ini. Mereka juga menyangkal North yang mengabaikan pandangan positif serta berpengharapan yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Setelah kita mempelajari pandangan tradisional dan kritis tentang kependulisan dan waktu penulisan kitab Yusua, mari kita kini beralih ke pandangan Injili modern, sudut pandang yang dianut para pakar yang mengakui otoritas mutlak alkitab. Perspektif-perspektif inilah yang akan memandu pendekatan kita pada kitab Yusua di sepanjang pelajaran ini. Sebagaimana telah kami sebutkan, penulis kitab Yusua adalah anonim. Jadi, kaum Injili punya beberapa pandangan berbeda tentang kependulisan dan waktu penulisan kitab ini. Tetap saja, itu akan membantu kita membuat dua observasi. Pertama, kita akan melihat hal yang kita sebut sebagai perkembangan komposisi kitab Yusua. Kemudian kedua, kita akan menjelajahi kemungkinan waktu penyelesaian kitab Yusua. Mari kita mulai dengan perkembangan komposisi kitab Yusua. Saat kita berbicara tentang perkembangan kitab Yusua, kita perlu ingat bahwa sama seperti para penulis perjanjian lama lainnya, penulis kitab Yusua tidak menulis sejarah kitabnya secara denovo atau menulis suatu sejarah baru. Akan tetapi, penulis kitab Yusua mengompilasi beragam sumber tertulis sebelum menyusun kitabnya. Sebagaimana kita lihat, baik Talmud maupun Penafsir Kritis menyatakan bahwa kitab Yusua merefleksikan suatu perkembangan bentuk dan komposisi. Kemudian pada umumnya, kelompok Injili juga mengakui jika penulis kitab Yusua menggunakan beragam sumber. Kita tahu secara pasti bahwa hal ini ada benarnya, karena dalam pasal 10 ayat 13, penulis kitab Yusua mengutip secara langsung dari sumber yang dia sebut sebagai kitab atau gunungan orang jujur atau kitab yasar dalam terjemahan Alkitab Bahasa Inggris. Kita tidak tahu banyak tentang kitab tersebut, tapi jelas bahwa penulis dan pembaca mula-mula kitab Yusua mengetahuinya. Di luar semua itu, kita akan melihat sepanjang serial ini, penulis kitab Yusua terus memasukkan bagian-bagian tentatuh maupun sumber-sumber lain di luar Alkitab. Kita dapat merekonstruksi sumber yang tidak teridentifikasi ini tanpa terlarut dalam spekulasi lebih jauh. Tetapi dengan kita menyadari penulis kitab Yusua menggunakan sumber lain yang lebih dulu ada, seperti kitab orang jujur, maka ini akan membantu kita menyadari alasan terasa ada banyak pengulangan dalam kitab ini, sekaligus seperti terputus-putus. Penggunaan sumber-sumber yang lebih dulu ada membantu kita menghindari kesalahan identifikasi waktu di dalam kitab Yusua. Ada 15 kali kitab Yusua menembutkan keadaan yang benar-benar terjadi sampai sekarang. Secara alami, mudah bagi kita berpikir bahwa kata sampai sekarang itu merujuk pada masa penulis kitab Yusua. Namun, ada beberapa kasus, seperti dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 8, terkadang kata sampai sekarang itu merujuk pada masa yang sebenarnya merujuk pada zaman dari sumber-sumber yang lebih awal. Walaupun kelompok injiri sepakat bahwa ada perkembangan komposisi dari kitab Yusua, kita masih bertanya-tanya, kapankah penulisan kitab ini selesai? Kapankah kitab ini dimasukkan dalam pak kitab seperti yang ada sekarang? Sama seperti kitab-kitab perjanjian lama lainnya, kita tidak dapat dengan tepat mengidentifikasi saat penulis kitab Yusua menyelesaikan penulisan kitabnya. Bukti-bukti yang ada hanya memungkinkan kita mengidentifikasi kemungkinan rentang waktu penulisan paling awal serta paling akhir. Akan tetapi, seperti kita akan pelajari dalam pelajaran ini, jika kita memperhatikan kemungkinan rentang waktu ini, maka kita akan memperoleh banyak wawasan tentang cara penulis kitab Yusua membentuk kitabnya dengan memberi dampak bagi para pembaca asli kitab ini. Kita akan mempelajari rentang waktu penyelesaian kitab Yusua ini dalam dua langkah. Pertama, kita akan mempertimbangkan kemungkinan waktu paling akhir dari penyelesaiannya. Dan kedua, kita akan menelahah kemungkinan waktu paling awalnya. Mari kita mulai dengan kemungkinan waktu paling akhir dari penulisan kitab Yusua. Salah satu cara terbaik menentukan kemungkinan waktu paling akhir dari penyelesaian kitab Yusua adalah dengan melihat keluar dari kitab itu. Ada bukti yang cukup bahwa penulis kitab Yusua secara sadar memberi kontribusi pada zaman yang oleh para pakar disebut sebagai zaman sejarah utama Israel. Sejarah yang terbentang dari zaman kejadian sampai raja-raja tanpa termasuk kitab perut. Perspektif ini penting karena kitab-kitab ini membentuk garis waktu yang terkait satu dengan lainnya seperti sebuah mata rantai yang saling terhubung. Coba pikirkan seperti ini. Pentaddo muncul di zaman Musa dan terdiri dari lima bagian pertama dari rantai sejarah ini. Berawal dari penciptaan dalam kitab kejadian, serta berakhir dengan Yusuf dan para saudaranya di Mesir. Kitab keluaran kemudian menyambung kitab kejadian dengan berawal dari kematian Yusuf serta berakhir dengan Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Kitab imamat membawa kita lebih jauh dalam laporan kejadian-kejadian di Gunung Sinai. Kitab dilangan menambahkan catatan perjalanan bangsa Israel dari Gunung Sinai ke Padanggurun Moab. Kemudian, ulangan menyelesaikan pentatuh dengan kotbah Musa di Padanggurun Moab dan kematian Musa. Dengan cara serupa, kitab Yusuf merupakan rangkaian pertama dari kelanjutan kitab ulangan atau Deuteronomistik dalam sejarah utama Israel, bagian yang sangat bergantung pada pandangan teologis dari kitab ulangan. Penulis kitab Yusuf membukanya dari kematian Musa dan berlanjut terus hingga kematian Yusuf. Kitab Hakim-Hakim mengawali sejarah Israel dari bagian akhir kitab Yusuf. Kitab Samuel mulai dari naiknya Samuel sebagai hakim terakhir Israel dan berakhir dengan masa pemerintahan Daud. Kemudian, kitab Raja-Raja menjadi tahap akhir sejarah utama dengan membukanya dari kematian Daud dan mengakhirinya dengan pembuangan ke Babel. Dari sini, kitab Raja-Raja mengakhiri kitab-kitab sebelumnya dalam sejarah Deuteronomistik. Fakta ini menunjukkan pada kita satu hal penting dalam kemungkinan waktu paling akhir dari penyelesaian kitab Yusuf. Bahwa kitab Yusuf setidaknya telah selesai sebelum penulisan kitab Raja-Raja. Pengamatan ini berguna sebab kita sudah mengetahui banyak mengenai waktu penulisan kitab Raja-Raja. Kejadian terakhir yang dilaporkan dalam kitab Raja-Raja tercatat dalam Dua Raja-Raja Pasal 25 Ayat 27-30. Di sini kita pelajari bahwa salah satu keturunan Raja Daud, Yoyahin, dibibaskan dari penjara di Babel pada tahun 561 sebelum masehi. Untuk alasan ini kita dapat yakin bahwa kitab Raja-Raja belum selesai ditulis sebelum tahun itu. Lebih jauh lagi, kitab Raja-Raja memiliki kekurangan dalam detail laporan pembebasan bangsa Israel dari pembuangan pada tahun 539 sebelum masehi. Sulit dibayangkan penulis kitab Raja-Raja tidak menyebut pembebasan bangsa Israel dari pembuangan jika peristiwa itu terjadi pada masa penulisan kitab Raja-Raja. Jadi, sesuai dengan urutan sejarah utama Israel, kemungkinan waktu paling akhir dari penulisan kitab Yosua adalah selama masa pembuangan ke Babel. Dengan mengingat kemungkinan waktu paling akhir ini, kita akan melihat ke sisi lain. Kapan kah kemungkinan waktu paling awal dari penyelesaian kitab Yosua? Tidak sulit melihat bahwa kemungkinan waktu paling awal penyelesaian kitab Yosua adalah pada masa hakim-hakim, sekitar satu generasi setelah kematian Yosua. Dengan mempertimbangkan apa yang penulis nyatakan pada bagian akhir kitab Yosua dalam pasal 24 ayat 31 berikut, Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Perhatikan perikop ini merujuk pada tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Kemudian sejalan dengan ini, kita juga membaca. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman para tua-tua yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Evaluasi positif kondisi kerohanian bangsa Israel ini menyiratkan satu hal dari penulis kitab Yosua. Dia pastinya sadar bahwa generasi berikut setelah kematian Yosua tidak terus melayani Allah dengan setia. Fakta yang menjadi sorotan dalam kitab hakim-hakim. Jadi perikop ini mengindikasikan kemungkinan paling awal dari waktu penyelesaian kitab Yosua yaitu pada masa hakim-hakim Israel. Perikop-perikop lain dalam kitab Yosua juga merujuk pada kejadian pada masa hakim-hakim. Sebagai contoh, Yosua pasal 19 ayat 47 menyebutkan migrasi suku dan ke daerah baru di utara. Kejadian ini berlangsung pada masa hakim-hakim berdasarkan catatan dalam hakim-hakim pasal 18 ayat 27 sampai 29. Jadi, tepat dikatakan masa hakim-hakim adalah kemungkinan waktu paling awal dari penyelesaian kitab Yosua. Kini, kita juga akan menyatakan ada beberapa penafsir yang berargumen bahwa waktu penyelesaian kitab Yosua adalah pada masa kerajaan. Ada beberapa alasan, para penafsir ini menyimpulkan masa tersebut sebagai kemungkinan waktu paling awal dari selesainya penyelesaian kitab ini. Kita tidak dapat mengabaikan kemungkinan tersebut. Bukti utama dari pandangan ini muncul dalam Yosua pasal 11 ayat 21 di mana kita membaca kata-kata berikut. Pada waktu itu, Yosua datang dan menanyapkan orang enak dari pegunungan, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Seperti kita lihat di sini, ayat ini membedakan pegunungan Yehuda atau kerajaan selatan dari pegunungan Israel atau kerajaan utara. Pembedaan antara Yehuda dan Israel ini menunjukkan bahwa kitab Yosua kemungkinan ditulis sebelum kerajaan Israel terbagi dua pada sekitar tahun 930 sebelum Masehi. Akan tetapi, setelah menyatakan hal tersebut, penting untuk kita ingat bahwa Septuaginta, terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yulani Kuno, tidak menyebutkan pembedaan ini. Para ahli berbeda pendapat tentang versi manakah dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani yang memberi penjelasan lebih baik. Jadi, kendati ada kemungkinan Yusua pasal 11 ayat 21 menyatakan pemesahan kerajaan Israel, tetapi itu tidaklah pasti. Jika kita perhatikan semua bukti yang ada, maka kemungkinan saat paling awal dari penyelesaian kitab Yusua adalah pada masa hakim-hakim. Akan tetapi, ada kemungkinan kitab itu diselesaikan pada periode kerajaan. Juga ada kemungkinan juga diselesaikan pada masa periode pembuangan ke Babel. Sebagaimana kita akan lihat, mengetahui kemungkinan rentang waktu ini akan membantu kita memahami sepenuhnya jenis tantangan yang hendak diulas oleh kitab Yusua. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended into hell, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sin, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Amen. The Holy Spirit, the Holy Spirit, the Holy Spirit, the Holy Spirit, and the Holy Spirit, the Holy Spirit, the Holy Spirit, and the Holy Spirit, the Holy Spirit, the Holy Spirit, the Holy Spirit, and the Holy Spirit, the Holy Spirit, the Holy Spirit, and 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 the Holy Spirit, Terima kasih telah menonton!